Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Yang ada di hadapan anda Ini adalah Bentuk kandang Dari Ternak ayam Jomper Ini baru dibuat kandangnya Dari samping tampak seperti ini Oke berbentuk Panggung Jadi tidak di tanah Ini sedang Proses pembuatan kandang Oleh Bapak tukang Oke Nah nanti jadinya seperti ini Jadinya kira-kira seperti ini Ini adalah kandang Yang sudah jadi Jadi sistemnya Tumpang sari Di mana di bawah kandang Itu ada kolam lele Jadi yang terbuat dari tembok Kolam lele Oke Seperti itu Jadi Kotoran ayam Dari kandang yang atas Jatuh ke bawah Jatuh ke bawah Lalu dikonsumsi oleh Ternak lele Ternak lele Yang ada di bawah Ini namanya Tumpang sari Kalau tidak Tumpang sari Seperti ini Jadi di bawahnya Nanti dikasih sekam Karena ini Konsepnya Kotoran tidak bau Maka Di dalam ruangan Seperti ini Tidak masalah Ini yang Tumpang sari Jadi di bawahnya Ada kolam Kolam lele Nah ini Di Di Bawahnya Tampak lele Yang sedang makan Kotoran ayam Yang ada di atasnya Jadi ini organik Kotorannya aman Untuk Ikan lele Oke Seperti ini Bisa dicontoh Pembuatannya Disesuaikan dengan Ruangan yang Tersedia Di rumah Anda Intinya Di bawahnya Itu kalau Tumpang sari Ada kolam Lele Lalu Kandang ayam Berada di atas Nah ini Sempat dimuat Di Sorotan Tabloid ini Memuat Kandang Ayam Chopper Mili Gus Wahid Yaitu Ketika Didatangi oleh Wakil Bupati Jumbrana Beserta Staff Mereka Datang ke Peternakan Mili Gus Wahid Purnomo Karena Tertarik Dengan Efektivitas Kandang Dan Peternakan Ayam Chopper Yang Menggunakan Sistem Tumpang Sari Jadi Disamping Menghemat Tempat Juga Hasil Panen Tentu Dua Kali Lipat Jadi Panen Ayam Juga Panen Lilik Itu Juga Menjadi Solusi Membuang Limbah Jadi Tidak Perlu Repot Repot Buang Limbah Karena Sudah Langsung Dikonsumsi Oleh Lele Lele Yang Ada Di Bawah Semoga Menginspirasi Assalamualaikum Malam